Selamat malam, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Pada malam hari ini, kita akan kembali untuk membaca kitab kita. Sebelum kita membaca kitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas kasihmu, terima kasih atas berkat dan penyertaanmu di dalam hidup kami. Dan sekarang kami datang ya Bapak untuk merenungkan firmanmu. Ya Tuhan yang memberkati dan menyertai kami dalam perenungan firman kami, supaya firman ini dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak atas kasihmu, hanya di dalam hati Kristus kami berdoa. Amin. Tema bacaan kita pada malam hari ini adalah Sahabat Memegang Janji Yang diambil dari 2 Samuel pasal 8 sampai pasal yang ke-10 2 Samuel pasal yang ke-8 Kemenangan-kemenangan Daud Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya dua kali panjang tali itu untuk mematikan dan satu tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab talpul kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya, Daud memukul kalah Hadadeser bin Rehob Raja Soba. Ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta. Tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadeser Raja Soba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 20.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadeser. Lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadeser, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tau, Raja Hamad, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser, maka Tau mengutus Yerusalem, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Tau, dan Yerusalem membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikutuskan dari Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukannya. Yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadeser bin Rehob, Raja Suba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di Lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan. Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima Yosafat, bin Ahilud menjadi bendahara negara, Sadok bin Ahitub, dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Seraya menjadi panitra negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Preti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Dua Samuel 9 Daud dan Mephiboset Berkatalah Daud, Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu Raja bertanya kepadanya, Engkaukah Siba? Jawabnya, Hamba tuanku. Kemudian berkatalah Raja, Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku tidak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada Raja, Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya Raja kepadanya, Dimanakah ia? Jawab Siba kepada Raja, Dia ada di rumah makir bin Amiel di Lordeber. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah makir bin Amiel dari Lordeber. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, Jawabnya, Inilah Hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, Janganlah takut, Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, Nenekmu, Dan engkau akan tetap makan si hidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, Apakah hambamu ini? Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Lalu Raja memanggil Siba, Hamba Saul itu, Dan berkata kepadanya, Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, Kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, Anak-anakmu dan hamba-hambamu, Dan harus membawa masuk tuayanya, Supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, Cucu tuanmu itu, Akan tetap makan si hidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada Raja, Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku Raja kepadanya. Dan Mephiboset makan si hidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak Raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil, Yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, Sebab ia tetap makan si hidangan dengan Raja, Adapun kedua kakinya timpang. Dua Samuel, Pasal yang ke-10, Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, Dan Henun, Anaknya, Menjadi Raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Henun bin Nahas, Sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu, Daud menyuruh menyampaikan pesan turut bertugacita kepadanya Dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Henun, Tuhan mereka. Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut bertugacita? Bukankah dengan maksud untuk menyeliti kota ini, Untuk mengintainya dan menghancurkannya, Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Henun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka, Dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, Maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram, Bet Rehob, Dan orang Aram dari Soba, 20.000 orang pasukan berjalan kaki, Dari negeri Maaka, 1.000 orang, Dan dari orang-orang top, 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, Disuruhnya lah Yeriko maju dengan segena pasukan pahlawan, Lalu Bani Amon maju. Diaturnya barisan perangnya, Di depan pintu gerbang, Sedang orang Aram dari Soba, Dan dari Rehob, Dan orang-orang top, Dan Maaka, Ada tersendiri di padang. Ketika Yeriko melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan, Dan dari belakang, Maka dipilihnya lah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, Atiknya, Yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatlah Yeriko, Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, Maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, Maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, Dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, Dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kira-kira melakukan yang baik di matanya. Lalu Yuwab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang, Melawan orang Aram, Dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sutihan, Sudah melarikan diri, Maka mereka pelarilah dari hadapan Abisai, Dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu, Pulanglah Yuwab setelah memerangi Bani Amon, Dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, Maka berkumpulah mereka bersama-sama. Juga Hadadeser menyuruh orang Aram yang disebelah sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, Panglima tentara Hadadeser. Setelah itu diberitahukan kepada Daud, Maka dikumpulkan nyalah seluruh orang Israel diseberanginya sungai Yordan, Lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta, Dan 40 ribu orang pasukan berkuda. Sobak, Panglima tentara mereka dilukainya sedemikian, Sehingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadeser bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, Maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel, Dan takluk kepada mereka. Setelah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam, Bapak Ibu Suri yang terkasih. Apakah syiri dari seorang sahabat yang baik? Tanyakanlah hal itu, dan orang sering akan berkata, Bahwa sahabat yang baik adalah seorang yang bisa dipercaya. Perasaan yang terburuk di dunia adalah kebalikannya. Perasaan dihianati oleh seorang sahabat. Seringkali pengkhianatan berwujud janji yang tidak ditepati. Ketika janji tidak ditepati, maka kita akan merasa dihianati. Persahabatan antara Daud dan Yonatan adalah contoh dari persahabatan yang dapat dipercaya. Ketika mereka membuat janji satu dengan yang lain, Mereka benar-benar memegang janji itu. Salah satu janji adalah bahwa salah satu di antara mereka Akan memelihara anak-anak sahabatnya bila terjadi tragedi. Kita dapat membaca pada 1 Samuel 20, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Ketika Saul dan Yonatan terbunuh dalam peperangan, Janji Daud diuji. Daud memegang perkataannya. Dia membawa anak Yonatan ke rumahnya dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Bagi Daud, kesetiaan kepada Tuhan berarti dia juga harus setia pada sahabatnya. Demikian seharusnya bagi kita. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk setia kepada Tuhan adalah juga setia kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, pada malam hari ini kami kembali diingatkan. Bila kami memiliki seorang sahabat, orang yang karib dengan kami, ingatkan kami terus untuk menjadi seorang sahabat yang baik. Tuhan ingatkan kami untuk menjadi seorang yang dapat dipercaya. Kami dapat memegang janji perkataan kami. Tuhan apabila kami setia, kami mengasihi Tuhan, maka itu pun juga seharusnya kami menunjukkan dalam relasi kami dengan sesama kami. Secara khusus juga dengan sahabat-sahabat kami. Kiranya Tuhan yang boleh mengolong. Kadangkala Tuhan kami bisa ingkar. Kadangkala kami bisa lupa. Tapi kami terus biarlah diingatkan. Dan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dapat memegang janji. Tuhan hari ini kami juga diingatkan. Lalu sekalipun kami sebagai manusia lemah dan terbatas, untuk dapat memenuhi janji perkataan kami, ini kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya. Dan janjimu selalu Engkau benar-benar dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Pada malam hari ini kami kembali berdoa menyerahkan aktivitas kami selanjutnya di dalam waktu-waktu yang masih tersisa sepanjang hari ini. Bagi kami akan beristirahat. Selanjutnya Kau yang boleh menolong. Berikan kami istirahat yang baik, yang berkualitas. Sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Yang Tuhan berikan. Jika kami masih akan melanjutkan kerja aktivitas kami, kiranya Tuhan yang boleh menolong. Memampukan kami untuk dapat mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapak yang baik. Dan tujuan nama-Mu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat dengan Tuhan untuk menjadi seorang yang dapat dipercaya. Tidak ingkar janji pada setiap apa yang diucapkan. God bless you. Bapak-Ibu selamat malam dan selamat menikmati.